Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi, kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan? Saya melihat dalam suatu penyidikan, itu kan harus ada surat perintah penyidikan. Atau biasa disebut SPDP. Jadi, kemudian setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru akan menentukan kira-kira barang bukti apa yang harus ditemukan yang bisa, nanti bisa menjadi pertanggung jawaban penyidikan di pengadilan. Nah, pada saat sudah dimulai penyidikan, peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika, memang anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi, dihubungi oleh bapaknya Eki, Eki Almarhum. Diajak ke penyidik atau penyidik membantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki Almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa. Kenapa mengajak Eki? Eh, mengajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi, kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan kepada penyidik? Ini kan harus ada, walau menulis seorang perwira juga. Tapi bukan terlibat dalam tip penyidikan tersebut. Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami, ada apa sebenarnya? Dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Kalau seseorang melakukan perbuatan, kemudian memberikan keterangan tidak benar, ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa? Berikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.